Intro Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada seluruh warga Banyuwangi untuk mewaspadai adanya angin kencang serta hujan lebat yang disertai petir Hal tersebut dikarenakan terjadinya siklon tropis di daerah selatan Nusa Tenggara yang bergerak menuju selatan Jawa hingga mengakibatkan terjadinya angin kencang dan hujan lebat Kekirawan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ibnu Haryo mengatakan adanya siklon tersebut mengakibatkan tinggi gelombang meningkat 4 hingga 5 meter khususnya di wilayah perairan Banyuwangi bagian selatan Untuk kira-kira 3 hari depan memang perlu diwaspadai ada peningkatan kecepatan angin dan potensi hujan sedang hingga lebat terutama di Banyuwangi Nah untuk di perairan sendiri dari meningkatnya kecepatan angin itu berpotensi meningkatkan juga tinggi gelombang terutama hari ini besok hingga Nusa itu waspada hingga untuk perairan selatan Banyuwangi bisa mencapai lebih dari 4 atau hingga 6 meter peningkatan sendiri rata-rata sudah di atas 15 menit dan itu cukup perlu diwaspadai apalagi di pesisir selatan karena adanya pertumbuhan siklon tropis di selatan selatan wilayah Nusa Tenggara dan akan bergerak hingga ke selatan Jawa Hario menghimbau khususnya para nelayan di wilayah Banyuwangi Selatan untuk mewaspadai angin kencang yang mengakibatkan tingginya gelombang laut hingga mencapai 5 meter Alfian Firdaus melaporkan